Pemirsa kembali kami hadirkan situasi dan kondisi terkini di rumah Firli Bahuri, baik di Villa Galaksi dan di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan, di mana kemudian kita ketahui bersama pemirsa bahwa sejak pagi hari hingga siang hari ini, penyidik Polda Metro Jaya melakukan proses penggeledahan di dua lokasi ini. Dua lokasi yang diketahui merupakan rumah Firli Bahuri. Di sebelah kiri layar kaca Anda merupakan rumah Firli Bahuri yang berlokasi di Villa Galaksi Bekasi, Jawa Barat, sedangkan di sebelah kanan layar kaca Anda merupakan rumah Firli Bahuri di Jalan Kertanegara di Jakarta Selatan. Kita sudah terhubung dengan mantan penyidik KPK, Yudi Pernomo. Mas Yudi, selamat siang. Ya, selamat siang Mas. Ya, Mas Yudi, terima kasih atas waktunya Mas Yudi. Mas Yudi, sebagai mantan penyidik KPK, apa tanggapan Anda melihat mantan pimpinan Anda, rumahnya, dua rumahnya dilakukan proses penggeledahan sejak pagi hingga siang hari ini? Ya, tentu pertama ya, kalau kita dari sisi subjektif ya, tentu saya sedih ya, karena ini loh ketua KPK loh, yang memberantas korupsi, yang suka menggeledah rumah saksi atau tersangka, ternyata seperti begini gitu, rumahnya pun digeledah. Dan ini kan sangat menarik ya. Kenapa sih penggeledahan itu krusial? Karena penggeledahan itu adalah upaya dari penyidik, ya, untuk menemukan barang bukti yang diduga disembunyikan di suatu tempat. Dalam hal ini, Mas, ini adalah rumahnya Fili Bahuri. Ya, artinya ini adalah pengembangan ya, dari pemeriksaan sebelumnya, langsung kepada Fili Bahuri di bales krim Mabes Polri. Sehingga dari keterangan-keterangan yang didapatkan, ya, dari Fili Bahuri ketika diperiksa sebagai saksi kemarin, didapatkan, ya, misalnya alamat rumahnya, ya, di mana saja. Kemudian baik itu kediamannya maupun bukan kediamannya. Artinya bahwa langkah penyidik Polda Metro Jaya sudah sangat tepat. Kenapa? Karena saya kalau menangani kasus korupsi, yang paling penting karena korupsi adalah kejahatan luar biasa. Dilakukan oleh orang-orang yang pintar, maka penggeledahan merupakan salah satu caranya. Kenapa? Karena dari penggeledahan banyak barang bukti yang ditemukan yang tidak terduga-duga. Misalnya uang, misalnya dokumen, misalnya alat komunikasi seperti handphone, misalnya tempat penyimpanan data, artis, ya, ataupun flash disk. Jadi seperti itu, Mas, bahwa dari sisi perasaan bahwa ini tidak, apa, kok bisa seperti ini gitu, ketua KPK loh, rumahnya bisa digeledah karena istilahnya diduga melakukan pemerasan gitu kan. Kemudian yang kedua, ya, ini adalah penegakan hukum dan menggeledah itu bukan sembarang atau tindakan hukum yang serampanan ya. Tentu ada sepertinya geledah dan ada merasan. Kenapa rumah tersebut digeledah seperti itu? Tapi saya yakin bahwa sebentar lagi kasus ini akan selesai dengan adanya penetapan tersangka. Seperti itu, Mas. Ya, Mas Yudi, kan kita tahu bahwa Filih Bauri ini merupakan jenderal polisi bintang tiga ya, Komjen. Dia juga yakin, saya juga yakin di dalam mantan penyidik begitu. Apakah mungkin seorang jenderal polisi masih menyembunyikan barang bukti di rumahnya sendiri terkait dengan dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh dirinya sendiri? Kan dia tahu cara kerja Polri seperti apa. Bagaimana, Mas Yudi? Ya, pertanyaan yang bagus. Dan saya sudah pengalaman di KPK sebagai penyidik selama 15 tahun. Kadang kita menganggap bahwa, wah orang ini hebat, orang ini mengerti hukum, orang ini pintar, smart gitu ya. Tapi kemudian ternyata ketika melakukan penggeledahan, banyak hal yang tidak bisa diduga. Ingat, Mas, bahwa kejahatan itu tidak bisa, tidak sempurna. Kejahatan pasti meninggalkan jejak. Terkadang saya ketika menggeledah, menemukan misalnya dokumen yang belum sempat di Shrider. Saya menemukan handphone yang sudah mati, tapi kita punya teknologi untuk menyalakan. Terkadang kita menemukan uang di banker-banker. Terkadang kita menemukan hal-hal yang unik ketika penggeledahan. Itulah sebabnya berbeda dengan barang bukti yang istilahnya formal ya. Misalnya SK pengangkatan, atau sudah menyurat. Itu formal lah. Itu bisa didapatkan dengan meminta. Tetapi ketika menggeledah, banyak barang bukti seperti yang saya katakan, tidak bisa diduga seperti apa. Misalnya ada catatan keuangan, aliran uang. Si A, si B dapat segini. Si C dapat sebanyak itu. Si D menukar uang di money changer ini misalnya. Jadi banyak hal yang tidak bisa kita generalisasi bahwa, oh jangan-jangan dia sudah menghapus jejaknya, mau men-shrider dokumen. Enggak. Dari penggeledahan itu pasti ditemukan sesuatu yang berkaitan dengan barang bukti, perkara yang dimaksud. Seperti itu mas. Oke, kalau misalnya memang sudah melakukan penggeledahan, dua hari yang lalu melakukan pemeriksaan, apakah ini artinya bahwa memang akan segera menetapkan Fili Bahuri sebagai tersangka? Ini maknanya, Mas Yudi? Ya, kalau kita melihat bahwa dari pengertian penyidikan ya, mencari barang bukti gitu kan, kemudian guna menemukan tersangka sehingga terang pidananya, ya saya yakin lah dalam waktu tidak berapa lama tentu akan diumumkan lah siapa tersangka dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ini. Karena tadi saya katakan bahwa saksi-saksi sudah banyak, baik itu dari kementan, dari KPK-nya sendiri gitu ya, kemudian juga ini sudah tanda-tanda ya, ketika rumah dari ketua KPK gitu kan, ada beberapa rumah yang diduga gitu kan, rumahnya, kediamannya gitu. Itu di geledah, itu kan sudah merujuk lah. Sama seperti saya di KPK dulu ya, tempat yang pertama saya geledah kalau di KPK, penyidikan sudah di awal ya, artinya tersangkanya sudah ada gitu ya. Rumah pertama yang di geledah adalah rumah dari para tersangka. Jadi, saya pikir ini kita sudah bisa merujuk lah, bagaimana kasus ini akan berakhir ya. Jadi, sekali lagi ya, memang kita harus bersabar. Tapi bagi saya, kalau misalnya dikalkulasikan berapa persen, ya mungkin 95 persen lah. pasti tersangkanya ada dalam kasus ini. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Menurut Anda barang-barang apa sih yang dicari oleh penyidik berkaitan dengan dugaan pemerasan ini di rumah-rumah Firly Bahuri ini, Mas Yudi? Ya, kalau saya menganalisis dari kasus ini ya, tentu pertama yang saya katakan, alat komunikasi ini sangat penting. Bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, itu mereka saling berkomunikasi. Apa komunikasinya? Nah, jadi gadget itu sangat penting gitu kan. Kemudian yang kedua, untuk mencari ya, misalnya aliran uang kemana saja gitu kan. Karena didugakan penerimaan uangnya tunai. Ingat, ketika penerimaan tunai, dia hanya akan berubah bentuk ya. Menjadi, tetap menjadi uang tunai, atau menjadi barang. Entah itu jadi berlian, entah itu jadi kendaraan, entah itu jadi aset, ya berupa setifikat yang atas kepemilikan tanah gitu. Jadi, dalam penggeledahan itu banyak maksud, mas. Misalnya, tadi saya katakan, untuk memperkuat unsur-unsur pembuktiannya, yang kedua, untuk mencari set aset yang diduga hasil dari kejahatan, korupsi, dengan sistem follow the money. Seperti itu, mas. Mas Yudi, apakah ada halangan di luar materi penyidikan, di luar materi barang bukti, proses penggeledahan, begitu yang didapat oleh Polri, halangan untuk Polri segera menetapkan tersangka dalam kasus ini? Ya, saya pikir, kalau berdasarkan pengalaman saya, tidak ada halangan ya. Buktinya kan, walaupun dia ketua KPK, ya, pertama, semua di mata hukum sama, ya, dan buktinya, yang bersangkutan diperiksa, gitu ya, walaupun pemeriksaannya itu beda tempat. Tapi seperti saya katakan sebelumnya, ya, bahwa pemeriksaan saksi itu kan wajib, gitu ya. Pemeriksaan tersangka itu wajib sebelum dia menjadi tersangka. Itu sangat penting, gitu ya. Kemudian yang kedua, rumahnya pun digeledah. Artinya, bahwa penyidik sudah paham, penyidik sudah tahu, gitu kan, bahwa tindakan yang dilakukan pas pemeriksaan adalah melakukan penggeledahan. Ya, sehingga tadi, yang ketiga, sebenarnya saya justru yakin sebenarnya penyidik Polda Metro Jaya itu sudah memiliki apa namanya, bukti-bukti yang cukup ya, untuk menetakan tersangka. Namun tentu, ada suatu tindakan-tindakan, yang perlu dilakukan untuk memperkuat lagi. Jadi, sekali lagi, memang karena kita tidak mengetahui apa yang ada di dalam penyidikan, ya, namun dari analisis yang saya lihat, ya, saat ini, penggeledahan ini sangat penting artinya untuk memperkuat prosedur sebelum nanti, prosedur hukum sebelum nantinya ditetapkannya tersangka oleh penyidik Polda Metro. Seperti itu, Mas. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!